Terima kasih Perhatikan gambar di bawah ini Sebutkan pasangan-pasangan Atau sebutkan pasangan Sudut-sudut sehadap Sudut-sudut sepihak, dalam dan luar Dalam sepihak, luar sepihak Sudut-sudut berseberangan Dalam dan luar, berseberangan dalam Sama berseberangan luar Sekarang yang A Sehadap itu berarti hadapnya sama Misalkan ini A1 Hadap sana Itu sama dengan B1 Jadi yang sehadap Dia A1 B1 D1 juga sehadap B1 sehadap Saya tulis ya Saya jelaskan saja Biar tidak terlalu panjang Ini sehadap semua Sekarang itu ada A2 Itu sehadap dengan B2 Sehadap juga dengan C2 Sehadap juga dengan D2 Ini juga sehadap Nah, ini sehadap dia Oke Kemudian yang 3 Juga sehadap A3 B3 C3 D3 Sehadap Demikian pula yang 4 A4 D4 B4 C4 Ini juga sehadap Nah, itu yang sehadap Kemudian sudut-sudut Sepihak Nah Kalau kita nge-youtube garis ini Sama ini Yang biru ini Sepihak Pihak luar Berarti sebelah sini Itu pihak luar Dengan ini Ini namanya Luar sepihak Berarti A1 A4 D1 D4 B2 B3 C2 C3 Sudut luar sepihak Kalau kita melihat Dari garis ini Biru Luar sepihak Yang dalam sepihak Yang luar ya Luar sepihak Yang dalam sepihak Berarti yang Dalam ini Nah, ini dalam sepihak Apa ya Saya titik-titik gini Nah, ini dalam sepihak Berarti A2 A3 B1 B4 D2 D3 C1 C4 Itu adalah dalam Sepihak Itu kalau kita lihat Garis yang warna Biru Sekarang Misalkan Garis yang warna Merah Yang sepihak Hampir sama dengan yang tadi Mikirnya Dilihat dari garis ini Nah, ini berarti yang luar sepihak Ini dengan sini Itu luar sepihak Berarti D4 D3 C4 C3 B1 B2 A1 A2 Itu luar sepihak Nah, sedangkan yang disini Itu dia dalam Sepihak Oke Itu sudut-sudut yang Sepihak Sekarang berikutnya Yang C Yang berseberangan Nah, berseberangan itu berarti Nyabrang Atau nyabrang itu Bindah Kalau kita lihat Garis yang biru ini Berseberangan dalam itu ini Ini nyabrang Besarnya sama A3 dengan D1 Itu dia berseberangan dalam Kasih tanda gini ya Nah, ini berseberangan dalam Kemudian kalau A4 dengan D2 Ini juga berseberangan dalam Ini nyabrang Berseberangan ke sini Ini berseberangan ke sini Demikian pula yang ini B4 C2 dengan C1 B3 Berseberangan dalam Oke Ini kalau kita lihat Yang warna biru Kalau kita lihat yang warna merah Berarti ini berseberangan dalam Nah, A2 dengan B4 Itu berseberangan dalam Kemudian ini dengan ini A3 dengan B1 D2 C4 D3 dengan C1 Itu yang dalam Kalau berseberangan luar mana Ini Nah, A2 Dengan D4 Itu berseberangan Tapi di luar Luar garis merah ini Nah Kalau yang 3 D3 dengan A1 Demikian pula ini C4 B2 C3 Dengan B1 Itu berseberangan luar Itu kalau kita lihat Garis yang warna Biru Kalau kita garis Warna merah yang kita lihat Ini dia berseberangan Dengan ini Berseberangan Luar 2 dengan 4 ini Berseberangan luar 3 dengan 1 Berseberangan luar Yaitu nyabrang Garis yang merah Yang ini 2 dengan 4 Berseberangan luar Oke Caranya seperti itu Selanjutnya Perhatikan posisi Setelah pasangan Sudut pada gambar Di samping Datukan nilai X Nah Ini Di video yang lain Itu namanya Sudut pelurus Kalau pelurus Itu berarti Dijumlakan 180 derajat Atau disini Itu besarnya 180 kurangi 104 Nah Dikurangi Berarti ini 6 Masih 7 7 kurangi 5 Eh 7 kurangi 2 5 Berarti ini 56 Derajat Kalau 56 Karena ini Ada Lampang gini ya Berarti ini segitiga sama Kaki Berarti disini 56 juga Nah Berarti yang disini berapa Nah Nah yang disini itu Jumlah Sudut pada segitiga ini ABC itu 180 derajat Berarti disitu 180 derajat Dikurangi 56 Dikurangi lagi 56 Dikurangi 12 Menurut 1 112 180 Kurangi 112 8 ini masih 7 kurangi 1 6 Berarti disini 68 Nah Nah disini Dia berseberangan Dalam Ini ya Ini berseberangan Dalam dengan ini Dengan yang warna biru Atau yang dengan 124 ini Kalau melihat garis AB Ini berseberangan Dalam Artinya 124 Besarnya sama ya Berseberangan dalam itu Itu sama dengan 2X ditambah 68 Atau Saya balik nulisnya 2X dulu 2X ditambah 68 Itu sama dengan 124 Berarti 2X sama dengan 124 Dikurangi 68 4 kurangi 8 Itu Habis saya Berarti 14 kurangi 8 Itu 6 Masih 11 11 kurangi 6 Itu 5 2X sama dengan 56 Berarti X nya Sama dengan 56 Bagi 2 28 Jadi X nya 28 Derajat Caranya Seperti Sal berikutnya Salinlah Gambar berikut ini Kemudian tentukan Besar sudut Yang belum diketahui Tentukan Besar sudut ini ABC ACB ACG FCG Nah Yang belum diketahui Ini kita tulis Ini pelurus dari ini 120 Berarti ini 60 derajat Dijumlakan 180 derajat 60 Ini 55 Ini berapa Pokoknya Dijumlakan ABC itu 180 Berarti 180 Dikurangi 60 Dikurangi 55 180 Kurangi 60 Itu 120 Dikurangi 55 0 Kurangi 5 Tidak Bisa 10 Kurangi 5 5 Ini masih 1 11 Kurangi 5 6 Berarti Ini 65 65 Derajat Itu Yang Ini Yang Sini Berarti Pelurusnya Biar 180 Berarti Kurang Berapa 115 115 115 Tambah 65 Itu 180 Oke Disini Bertolak Belakang 65 Sama Ini FCG Berarti 65 Juga Ini juga Bertolak Belakang Ini 115 Derajat Yang Sini Pelurusnya Berarti 120 Atau Bertolak Belakang Dengan Ini 60 Sudah Ketemu ABC Mana ABC Ini ABC 60 Derajat ACB ACB Itu 65 Derajat Ini ACB Lalu ACG Mana ACG 115 Kemudian FCG FC G 65 Juga Nah Malah Yang lain Sudah Saya Tuliskan Ini Besar Sudut Yang lain Oke Soal berikutnya Perhatikan Gambar berikut Ini Besar Sudut Nomor Satu Adalah 95 Ini Dia 95 Derajat Oke Besar Sudut Nomor Dua 110 Ini 110 Derajat Oke Besar Sudut Nomor Tiga Berapa Ini Berapa Nah 2 Sama 6 Itu Saring Berpelurus Maka Ini Itu 70 Derajat Yang Nomor 6 Nomor Itu 70 Derajat Kenapa Karena Kalau Dijumlakan 110 Nomor 70 Itu 180 Derajat Saling Berpelurus Kemudian Yang 1 95 Berarti Disini Itu 95 Derajat Kenapa Karena Dia Berseberangan Dalam Kalau Berseberangan Dalam Sudutnya Sama 1 Sama 5 Besarnya Sama 95 Derajat Nah 3 Ini Berapa 6 5 Sama 3 Dijumlakan Itu 180 Derajat Maka Sudut 3 Atau Nomor 3 Sudut Nomor 3 Itu 180 Dikurangi 70 Kurangi lagi 95 165 Berarti 15 Derajat Sudut 3 Ini Besarnya Adalah 15 Derajat Nih Yang B Caranya Seperti Kemudian Ini Besar Sudut B AC Yang Ditanyakan Itu B AC Ini Ini Berapa Nah 108 Berarti Ini Pelurus Yang AC B Disini Berarti Berapa 72 72 72 Tambah 108 Itu 180 Atau 180 Dikurangi 108 Itu 72 Nah Berarti Yang Apa Namanya B AC Itu Kita Lihat Segitiga ABC Dijumlakan 180 Derajat Berarti Sudut B AC 180 Dikurangi 72 Dikurangi Lagi 36 Dikurangi Berapa Ini 8 108 Arti 2 Ini Masih 7 72 Derajat Ada Sama Berarti 72 Ini 72 Berarti Ini Segitiganya Sama Kaki 72 Ditambah 72 72 Ditambah 72 144 Ditambah 36 180 Ya Ini 72 Juga Eh Kok 75 72 Derajat Berarti Kalau Sudutnya Ada yang Sama Gini Namanya Segitiga Sama Kaki Meskipun Gambarnya Seperti Ini Oke Selanjutnya Pada gambar Di atas Dikatai Garis G Sejajar Garis Sudut P2 Sama Sudut P3 P2 Sama Dengan Sudut R1 Sama R2 R1 Ini Sama Dengan Ini Terkasih Lampang XX Jika Sudut P1 Itu Dia 108 Derajat Tentukan Besar Sudut Yang Lain Berarti Dia Ini Saling Berpelurus Berarti 180 Dikurangi 128 Itu Berapa 2 Ini Masih 7 7 Kurangi 2 52 Nah Karena Ini Sama Berarti Dibagi 2 52 Dibagi 2 2 6 Nah Berarti Disini Dia 26 Derajat Disini Juga 26 Derajat Nah Lalu Yang sebelah Sini Berapa Yang sudut 1 Nah Ini Kesemuanya Ini Itu 52 Derajat Nah Ini Berseberangan Dalam Kalau Lihat Garis Merah Yang saya Tebali Ini Nah Itu Berseberangan Dalam Dengan Yang R1 Artinya R1 Itu 56 Derajat Berarti R2 Juga Sama Yaitu 56 Derajat R3 Berapa R3 Itu 56 Tambah 56 Berapa 112 Oke Berarti R3 Itu Sama Dengan 180 Kurangi 112 8 Ini 7 Kurangi 16 68 Berarti Ini 68 Derajat Yang Belum Ketemu Itu Yang Ki Yang Ki Berapa Yang Ki Itu Berarti 180 Dikurangi 26 Dikurangi 56 Dari Mana Ini Segitiga P Ki R Sudut R Ini Berarti Yang 2 Sudut R 2 56 Sudut P 2 26 Yang Ki Belum Tahu Berarti 180 Karena Dijumlakan Segitiga Itu Semua Sudutnya Adalah 180 Derajat Nah Begini Berarti 180 Ini Sudut Ki Dikurangi 26 56 Itu 82 Berarti 8 Ini 8 Masih 17 Berarti 9 Berarti Disini 98 Derajat Sudah Ketemu Caranya Seperti Itu Berikutnya Pada gambar Di bawah Garis P Sejajar Dengan AB Tentukan Sudut Sudutnya Sehadap Nah Ini CP Ki Sehadap Dengan Ini C AB Sehadap Yang Ini Juga Sehadap C BA Sehadap Dengan C Ki P Sehadap Cuma Itu Yang Sini Saya Kasih Lambang Ini Misalkan Saya Bunter Ini Dengan Ini Itu Dia Saling Sehadap Kemudian Diketahui Sudut C Itu 30 Derajat Nah Kemudian Sudut Ki PC 67 Ki PC Ini 67 Yang Lain Bisa Kita Cari Ini Saya Hapus Dulu Berarti Disini Berapa 180 Dikurangi 30 Dikurangi Lagi 67 Itu Yang Ki Yang Ini Ini 150 Dikurangi Lagi 67 0 Kurang 7 Tidak Bisa 10 Kurang 7 3 Ini Masih 14 Berarti Ini 8 83 Disini 83 Bawahnya Pelurusnya Berarti Berapa Biar Menjadi 180 Berarti Ini 113 113 Kemudian Yang Sini Biar Pelurusnya Berarti Menjadi 180 Ini 97 180 Yang Yang Sebelah Sini Itu 67 Karena Sehadap Dengan Yang Ini Sehadap Sini Juga 83 Karena Sehadap Nah Pertanyaannya Sudut C AB Mana C AB Berarti 67 Derajat C Ki P 83 Derajat C BA 83 Derajat P Ki B P Ki B 97 Derajat AP Ki 113 Derajat Nah Demikian Materi Sudut Yang Berasal Dari Dua Garis Sejajar Dipotong Oleh Sebuah Garis Sudah Saya Bahaskan Soal Soalnya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di Kolom Komentar Terima Kasih Semoga Bermanfaat Amin Terima 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 Terima